Intro Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Wiper Pusat Channel Kali ini kita akan membahas tentang Bateri Regang Kelompok Sosial Kalian tau gak kalau ternyata kita adalah bagian dari kelompok sosial? Salah satunya adalah keluarga Penasaran dengan Regang Kelompok Sosial apa saja yang ada di masyarakat? Mari kita bahas satu persatu Masuk ke materi ya Dalam Regang Kelompok Sosial ada tipe kelompok sosial Yang pertama berdasarkan ikatan antaranggota kelompok sosial Di dalamnya ada Gemenskab dan Geselskab Gemenskab atau Paguyuban Merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat Ada tiga jenis Gemenskab Yang pertama Gemenskab by Blue Yang kedua Gemenskab by Place Yang ketiga Gemenskab of Mind Gemenskab by Blue merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan darah Contohnya adalah keluarga Contohnya adalah keluarga Yang kedua ada Gemenskab by Place Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya kesamaan tempat tinggal atau kedekatan tempat tinggal Contohnya ada RT Yang ketiga ada Gemenskab of Mind Disini terbentuk karena adanya kesamaan pemikiran atau ideologi Contohnya apa? Contohnya adalah partai politik Partai politik terbentuk ada yang dengan kesamaan latar belakang Misalnya kesamaan agama Sudah paham ya apa itu Gemenskab? Kita lanjut ke Geselskab Geselskab kebalikannya dari Gemenskab Geselskab merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu Atau orientasi ekonomi Sehingga Geselskab disini ikatan batinnya tidak terlalu kuat Tidak seperti Gemenskab Contohnya apa? Contohnya adalah ada organisasi ikatan buruh Mereka membentuk kelompok tersebut karena adanya kesamaan tujuan Tapi ikatan batinnya tidak terlalu kuat Lanjut yang kedua disini ada berdasarkan interaksi antar anggota kelompok Ada dua jenis kelompok primer dan kelompok sekunder Kelompok primer merupakan kelompok sosial Yang di dalamnya jumlah anggotanya itu sedikit Dan antar anggotanya itu saling mengenal Karena interaksi antar anggotanya itu intens Contohnya apa? Contohnya adalah sahabat Tentu kita punya ya sahabat dan kita pasti mengenal bagaimana karakter sahabat kita Lanjut yang kedua ada kelompok sekunder Kelompok sekunder ini kebalikan dari kelompok primer Jumlah anggotanya itu banyak dan belum tentu saling mengenal Contohnya adalah sekolah Sekolah salah satu kelompok sosial yang anggotanya sangat banyak Belum tentu kita mengenal antara satu dengan yang lainnya Lanjut yang ketiga berdasarkan struktur keanggotaannya Disini ada kelompok formal dan kelompok informal Kelompok formal merupakan kelompok sosial yang struktur anggotanya itu jelas Punya tujuan, punya visi Contohnya apa? Contohnya ada pemerintahan Disitu pemerintahan struktur anggotanya jelas Ada presiden, ada anggota DPR, ada rakyat Dan mempunyai tujuan yang jelas Yang kedua ada kelompok informal Ini kebalikannya Kelompok informal ini biasanya tidak punya struktur yang jelas Mereka berkumpul karena sering berkumpul bisa disebut sebagai kelompok informal Contohnya apa? Contohnya misalkan saya kuliah di UKM Saya berasal dari Banyumas Ketika saya kuliah di sana Saya berkumpul dengan orang-orang Banyumas Karena sering berkumpul kita mempunyai kedekatan antara anggotanya Antara teman-teman kita di sana Tapi kita tidak punya struktur yang jelas Itu bisa disebut sebagai kelompok informal Lanjut yang keempat Ada tipe kelompok sosial berdasarkan sudut pandang individu Di sini ada in-group dan out-group Untuk menjelaskan in-group dan out-group Saya langsung berikan contoh ya Contohnya kita bermain futsal Kelompok A dan kelompok B Saya berada pada kelompok A Nah ketika saya mengidentifikasi diri saya ada dalam kelompok A Itu disebut sebagai in-group Tapi kemudian ketika saya mengidentifikasi kelompok B sebagai lawan saya Itu masuk dalam kelompok out-group Lanjut yang kelima Di sini ada tipe kelompok sosial berdasarkan solidaritas antara anggotanya Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik Solidaritas mekanik merupakan kelompok sosial yang terbentuk Karena di dalamnya belum ada sistem pembagian kerja yang jelas Contohnya apa? Contohnya adalah di masyarakat pedesaan dan perkotaan Solidaritas mekanik terdapat pada kelompok masyarakat pedesaan Karena di dalamnya biasanya mata pencahariannya masih sama Misalkan sama-sama petani Sedangkan solidaritas organik ini berada pada masyarakat perkotaan Contohnya apa? Di masyarakat perkotaan lebih heterogen ya Pembagian kerjanya banyak Ada yang profesinya bermacam-macam Dan saling memiliki ketergantungan Itu tahap? Lanjut yang keenam Di sini berdasarkan sistem pembagian kerja Ada okupasional dan voluntar Okupasional merupakan kelompok sosial yang terbentuk Karena adanya kesamaan profesi Sedangkan voluntar ini terbentuk Karena adanya kesamaan visi atau misi Okupasional biasanya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap masyarakat Atau diharapkan oleh masyarakat Contohnya apa? Contohnya adalah ID Dikatan Dokter Indonesia Yang kedua Voluntar contohnya adalah Kelompok masyarakat yang sama-sama memiliki kesamaan terhadap alam Kecintaan terhadap alam Atau sama-sama memiliki kesamaan untuk membantu korban bencana Itu contoh dari okupasional dan voluntar Lanjut yang ketujuh Berdasarkan fungsinya Di sini ada kelompok referensi dan kelompok membership Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang terbentuk Karena memiliki fungsi Di mana kelompok tersebut dijadikan referensi oleh kelompok yang lain Contohnya apa? Contohnya misalkan kita sebagai umat Islam Biasanya kalau mau membeli produk mencari label halal Di situ label halal dikeluarkan oleh sebuah kelompok atau organisasi Yaitu MUI MUI adalah contoh kelompok referensi Lanjut kelompok membership Ini adalah kelompok yang mengidentifikasi individu menjadi bagian dari kelompoknya Contohnya saya menjadi anggota perpustakaan Saya akan mendapatkan member Bukti sebagai saya adalah bagian dari kelompok perpustakaan tersebut Itu adalah contoh dari kelompok referensi dan kelompok membership Bagaimana? Sudah paham tentang tipe-tipe kelompok sosial? Cukup sekian video kali ini tentang tipe kelompok sosial Semoga bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Boleh juga bagikan dengan teman-teman kalian Biar bisa belajar bersama di Piper Pusat Channel Sampai jumpa di pertemuan video materi selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe